Di Mandeling Natal, Sumatera Utara, sejumlah emak-emak rela antri demi mendapatkan sembako gratis yang dibagikan kantor pos. Para emak-emak rela panas-panasan karena sembako yang diterima berupa telur dan ayam potong. Ratusan emak-emak memadati kantor pos penyambungan Mandeling Natal, Sumatera Utara mengantri bantuan sembako gratis dari pemerintah. Sebagian dari mereka antri bersama balita yang digendong dalam cuaca panas. Bantuan sembako yang dibagikan kali ini terdiri dari 1 kg telur ayam dan 3 kg ayam potong. Warga mengaku terbantu karena harga sembako saat ini masih tinggi. Terbantu bagaimana sekarang? Mahal? Mahal, pada mahal semua. Jadi terbantu ya? Telurnya berapa banyak itu? 30. Ayamnya? 3, 3 biji. 3 ikor ya? Iya. Warga berharap pemerintah segera mengestabilkan harga sembako di pasaran agar beban ekonomi warga tak semakin berat. Dari Mandeling Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Rubis melaporkan.